Ya pemirsa calon presiden nomor uroh tiga yakni Ganjar Pranowo ini mengunjungi ibu kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur hari ini. Ya pemirsa Ganjar mengaku kunjungannya ke IKN pada hari pertama kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan untuk menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemindahan ibu kota. Ganjar menyebutkan IKN ini merupakan konsep yang telah disiapkan sejak lama dan ia mengatakan akan melanjutkan pembangunan IKN agar berjalan sesuai rencana. Terus konsisten bahwa sesuatu regulasi yang sudah dibuat dan disepakat dan dilaksanakan, maka IKN ini adalah undang-undang. Siapapun yang menjadi presiden harus melaksanakannya, tidak bisa tidak. Apa tanggapan Bapak setelah melihat? Sedang membuat mimpi besar akan kemajuan teknologi kota masa depan yang belum pernah ada di dunia dan direncanakan dari nol. Artinya seluruh partisipasi betul-betul dibutuhkan, sehingga semua harus mempersiapkan diri. Termasuk satu mungkin yang perlu kita ajak, kita libatkan di tengah kebiar teknologi adalah masyarakat loka. Agar kemudian dia bisa junin dan kemudian sense of belongingnya betul-betul dimiliki.